Jadi kalau berbicara percaya kepada diri kemudian kita wajib yakin ada. Jangan nyantai-nyantai di dunia. Kudu ibadah. Jangan lihat ada orang gak ibadah ke warungnya laris. Jangan pikir ini dunia. Begitu. Kok ibadah rajin, dagangnya rada kurang. Dunia emang begitu. Dunia biasa. Begitu. Namanya juga gambaran dunia. Bukan balasan. Tapi ada tempat buat balasan di akhirat. Apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Kau tanam berenuk gak bakalan buahnya durin. Kau tanam durin insyaallah kagak bakalan buahnya adalah berenuk. Semuanya ada. Terserah kita. Mau hidup mau bagaimana. Maka orang yang sukses adalah orang yang memikirkan akhirat. Bukan maknanya bakal hidupnya jadi don. Makin semangat. Dia nyari duitnya. Kalau orang paham akhirat. Makin semangat. Kenapa? Karena butuh ibadah ini butuh duit. Ngadepin lagi haji butuh duit. Ngadepin lagi kurban butuh duit. Ini ternyata di akhirat ini butuh duit. Maka semangat untuk bakal ibadah dia kepada Allah. Itulah orang-orang. Gak mau nganggur-nganggur di dunia. Ntar istirahatnya dikubur. Itulah orang-orang. Yang mengerti adanya yaumul akhir. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala. Wa naf'ana bihi wa bi barakat ti'unlumih. Wa ghafar lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhbirni anil iman. Berkata oleh laki-laki tersebut. Ceritakan olehmu wahai nabi Muhammad kepadaku tentang iman. Faqala maka bersabda nabi sallallahu alaihi wa sallam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir. Wa bilqadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala qala sadaqta. Iaitu bahawa kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul Allah dan kepada hari kemudian. Dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang berdatangnya dari Allah Ta'ala. Malam hari ini, kajian kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima ya. Waliyumil akhir. Hadis ini sangat panjang sekali. Hampir setahun kita membahas hadis nomor dua ini. Belum selesai. Sudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Artinya, bahawa seorang mukallaf wajib meyakini di dalam hati sanubarinya bahwasanya ada namanya hari akhir. Di ujung surat Al-Baqarah juga Allah jelaskan Allah jelaskan Yaumil akhir di awal-awal Baqarah juga dijelaskan terkait dengan yaumil akhir Wa bil akhiratihum yuqinun Apa maksudnya hari akhir? Hari akhir itu maksudnya adalah hari kiamat. Semua rasul-rasul itu dari Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di samping menyampaikan misi keesaan Allah juga misi utamanya menjelaskan adanya hari kemudian. Disebut hari akhir karena hari itu enggak ada malam lagi. Semuanya siang. tidak ada malam. Maka disebut hari yakni siang terakhir. Apa hikmahnya keimanan kepada hari akhir? Hikmahnya manusia di dunia hidup terarah dan hidup terkontrol. bahwa dunia ini bukan akhir segalanya. Andai kita di dunia ini miskin jangan bersedih. Andai kita di dunia ini kaya jangan sombong. Sebab belum tentu di akhirat juga kaya. Miskin belum tentu di akhirat juga jatuh miskin. Andai kita di dunia didolimi oleh orang keadilan dirasa belum duduk dengan benar. Yang zolim karena frame bagus disuduh benar. Yang benar karena frame nya luar biasa dituduh zolim. ini dunia tapi ada akhir segalanya. Bukan dunia ini akhir. Sehingga hidup muslim akan tenang. Andai di dunia kalah yang penting di akhirat menang. Andai di dunia susah yang penting di akhirat senang. ini pendidikan yang didapat dari keimanan terhadap adanya hari akhir. Disebut hari kiamat. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kiamat. Lalu timbul pertanyaan dari mana permulaan kiamat? dari mana permulaan yaumul akhir yang kita kudu imani? Yang ini saudara para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda-beda pandangan. Setidak-tidaknya ada dua. Tentu berdasarkan masing-masing keterangan agama. Pendapat pertama yang namanya hari akhir itu berangkat dari mati. Bila orang itu mati maka kubur adalah masuk hari kiamat masuk akhir akhirat. Karena dari mati. Begitu. Mati jadi man mata faqad qamat kiamatuh. Siapa orang mati maka kiamatnya sudah datang. Begitu. Berdasarkan mana bahwa hari akhir berangkatnya dari kematian seorang manusia berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi di dalam sunannya dari sahabat Nabi Hani Maula Usman bin Affan Katahani bilang Kana Usman Radiyallahu Ta'ala An Iza Waqofa Ala Kabrin Bakar Hatta Yabulla Lihayatah Sayyidina Usman bin Affan itu Khalifah ketiga bila berdiri di Pondok Kacang Prima di mana di kuburan bila diri di pintu kuburan selalu menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya lalu ditanya Wahai Sayyidi Usman mengapa kamu menangis bukankah kalau didongingin tentang neraka yang seremnya luar biasa engkau itu tidak pernah nangis tapi kenapa kalau dikubur baru masuk gerbang aja nangis ada apa Sayyidina Usman bin Affan menjawab waktu ditanya demikian kata beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul al-qabru awal manzilin min manazilil akhirah fa'inna jamin hu fa'ma ba'ndahu aysaru min wa'in lam yanju min huma fa'ma ba'ndahu asyak min kata Sayyidina Usman aku dengar dengan dua telingaku bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang asdaqu nasi qawla orang yang kalau ngomong tidak pernah bohong dari kecil sampai mati orang yang bergelarnya as-sadiqul wa'dil amin orang yang jujur di dalam apa saja termasuk dalam janji orang yang terpercaya tidak pernah bohong sifatnya siddiq dia nabi nabi beliau pernah bersabda kata nabi kubur itu adalah tempat pertama yang diinjek oleh anak manusia daripada tempat tempat akhirat maka jika lolos orang dari kubur maka yang sesudahnya ringan enak menyenangkan namun jika tidak lolos tidak selamat dari kubur maka kedepannya lebih rumit dan lebih ribet lagi apa artinya nabi bilang kubur itu akhirat pertama itu menunjukkan bahwa yaumul akhir itu berangkat dari kematian tandanya nabi bilang kubur itu terminal pertama daripada terminal terminal kiam hari akhir akhirat berarti kubur itu udah masuk akhir akhirat kata nabi panjangnya senyak usman jawab kenapa kalau ditanya tentang neraka didongengin gak nangis kalau dikubur nangis senyak usman bilang ini penentu awal sebelum sono jadi kalau nerakamu akibatnya dari sini kalau orang dikubur di dunia masusah kebanjiran ada yang nolong begitu sakit ada yang nengok dikubur itu sendirian anak kita yang mati-matian kita bela mau nemenin kita kagak bini kita kagak mau ngapain kita gak ibadah karena dikubur itu penentuan bila kita kagak lolos dari kubur ke depan rumit ribetnya kayak apa tapi kalau dikubur ini lolos ke depan ringan maka kalau saya ingat kubur saya selalu nangis karena ini ujian pertama akhirat neraka muak ini jadi kalau disininya enak neraka mu gampang saya gak pernah nangis neraka karena itu akibat ini maka kubur bisa menjadi rauduh min riadil jannah bisa menjadi kufrah min kufarin niran kubur itu menjadi taman surga bisa menjadi penjara neraka tergantung maka berdasarkan hadis tir midi ini maka permulaan hari akhir menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah minal maut berangkat daripada kematian kita maka kubur itu masuk daripada akhirat yang kedua ulama ulama alus sunnah wal jamaah tapi minoritas menyebutkan awal akhirat minal baksi dimulai dari kebangkitan dari kubur kalau orang sudah mati masuk kubur nanti kemudian bangkit dari kubur itulah permulaan hari akhir kalau mengikuti pendapat ini maka kubur dunia bukan akhirat bukan disebutnya namanya alamul barzah alam pemisah akhirat belum dunia juga sudah lewat disebut alam barzah apa itu alam barzah alam pemisah antara akhirat dan dan dunia dan dunia begitu jadi antara dunia dan akhirat ada namanya alam bar barzah berarti barzah ini belum yaumul akhir kalau mengikuti pendapat ini dari mana dalam Al-Quran pada surat Al-Akhzab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu menunjukkan kiamat blon orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat jawab ilmu tentang kiamat ada di tangan Allah sesuatu apa yang memberitahu kepadamu jangan-jangan kiamat itu sebentar lagi berarti dikubur belum kiamat tapi yang muqtamad daripada pendapat-pendapat tersebut bahwa yaumul akhir permulaannya daripada kematian udah mati udah dah kita gak bisa ngapa-ngapain bisanya nyesel doang mau ibadah gak keburu pengen ke masjid gak bisa lagi kalau bisa juga datang ke masjid temannya kabur bener gak maka berbicara tentang yaumul akhir maknanya seorang yang umurnya 15 tahun ke atas akalnya sehat wajib beriman adanya yaumul akhir dan yaumul akhir itu berangkat daripada mati lalu kemudian ditanya mungkar nakir dalam kubur itu kudu diimani itu namanya mulakhir percaya bangkit dari kubur begitu bakalnya kalau ditanya di kubur lolos namanya raudah min riadil jannah kalau gak bisa lolos dari kubur namanya neraka kesonoribet bangkit dari kubur lalu kemudian habis bahas nasr jalan menuju ala maksyar kumpul manusia di padang itu kurang lebih disitu tuh mataharinya tingginya satu meter dari pala kita gak pake sendal panasnya kayak apa bayangin aja sekarang yang matahari kayak begitu gak pake sendal jalan ke depan rumah kemudian disitu diri tiga ribu tahun dicuekin sama Allah mau duduk aja gak bisa saking padatnya manusia habis itu percaya bakal ada buku catatan amal dipegang oleh malaikat bakal jatuh kalau tangan kanan kita nerimanya surga tanpa neraka tangan kiri surga mampir dulu ke neraka lewat belakang neraka kagak bakal ngalamin surga mana gak tau mikirin begini aja gak usah mikirin politik-politik ribet puyang ini aja nih pikirin keselamatan habis itu kemudian dihisat ditanya sama Allah lo punya harta berapa kontrakan mu berapa mobilmu berapa ditanya saya punya mobil satu ya rob timbang mobil atu aja gak sholat no sulaiman kaya raya bukan sholat doang tahajud lo timbang kontrakan punya dua dua gak gak mau ibadah habis nih orang dicerca mau lo dipereksa habis yang kayak begini gak mau ibadah dipereksa amal-amalnya dari umur 15 tahun umur mu untuk apa apa untuk nongkrong-nongkrong untuk baca kuran apa agak ditanya terus gak ada yang gak ditanya begitu semuanya ditanya amal-amallah dipereksa pertama kali pereksa sholat dari umur 15 tahun ada gak yang ditinggal dicek begitu ada gak andai andai ada yang ditinggal ada gak sholat sunatnya maka sholat sunat 70 kali salam baru nutup sholat wajib satu dari yang diterima oleh Allah soal duha kita bukan karena biar diterima Allah biar dapat duit gitu belum tulus yang tulus tulus tahajud kita karena warung sepi belum tulus pengen selamat jahit yang tulus tulus begitu berapa kita kalau gak ada ya aku ngerem dulu di neraka selama sholat ditinggal tanya lagi yang lain terus haji tanya udah haji belum belum begitu umrah alhamdulillah Tuhan udah 10 kali haji belum emang rukun Islam ada berapa 5 yang kelima umrah haji umrah habis saja masuk neraka lagi gitu pasal baru lagi kalau ditanya habislah dihisap beres ditimbang amal begitu selesai ditimbang itu amalan berat mana berat kiri dan neraka lalu lewat disirat kudu percaya namanya yaumulakir apa itu sirat jembatan jalannya tercepat 3000 tahun naik 1000 tahun lurus 1000 tahun turun 1000 tahun bawanya neraka kalau enggak lolos nyemplung neraka begitu dan dengan lapisannya neraka lolos baru injak bumi surga gitu belum masuk surga belum baru baru nyampe tulbak bulus cirende selamat datang provinsi banten mana itu kantor gubernurnya jauh masih baru bumi surga baru di surga itulah yang namanya yaumul akhir kita wajib tuh percaya bakal kayak begitu tanyain tanyain umur kita tanyain harta kita untuk apa tanyain kesehatan kita ampe makan summa latus alun yaum ma'idin anin naim lo saya kasih rejeki kuat kebeli ayam waktu tempe lo duha dua rokaat ayam itu untuk apa kamu ibadah lo makan di restoran mahal untuk apa itu makanan itu ditanya Tuhan ditanya enggak ada yang enggak ditanya pikirin kayak begitu pikirin ini wajib kita iman begitu tentang hari kiamat nanti di depan akan ditanya Nabi mata saat kapan kiamat nanti nih tapi kita belum baru ngomongin iman kepada kemudian nanti ngomongin ikhsan belum nanti ngomongin kiamat begitu kiamat ini nanti maka nanti bakal dibedah nanti bakal dibicarakan tentang tanda kiamat kecil apa tanda kiamat besar yang benar-benarnya apa ini bakal dibedah pada kajian kajian di bawah nanti karena kita baru ngomongin yang namanya iman kudu percaya kepada Allah percaya kepada hari malikat percaya kepada malikat percaya kepada kitab kitab Allah percaya kepada Rasul Allah percaya hari kemudian baru hari kemudian nanti kita bakal berbicara percaya kepada takdir jadi kalau berbicara percaya kepada kemudian kita wajib yakin ada jangan nyantai nyantai di dunia kudu ibadah jangan lihat ada orang gak ibadah ke warungnya laris jangan pikir ini dunia begitu kok ibadah rajin dagangnya rada kurang dunia emang begitu dunia biasa begitu namanya juga gambaran dunia bukan balasan tapi ada tempat buat balasan di akhirat apa yang kau tanam itulah yang kau petik kau tanam berenuk gak bakalan buahnya durin kau tanam durin insyaallah kagak bakalan buahnya adalah berenuk semuanya ada terserah kita mau hidup mau bagaimana maka orang yang sukses adalah orang yang memikirkan akhirat bukan maknanya bakal hidup menjadi don makin semangat dia nyari duitnya kalau orang paham akhirat makin semangat kenapa karena butuh ibadah ini butuh duit ngadepin lagi haji butuh duit ngadepin lagi kurban butuh duit ini ternyata di akhirat ini butuh duit maka semangat untuk bekal ibadah dia kepada Allah itulah orang-orang gak mau nganggur-nganggur di dunia ntar istirahatnya dikubur itulah orang-orang yang mengerti adanya yaumul akhir begitu maka ketika Rasulullah s.a.w. ditanya tentang orang yang cerdas apakah yang kuliahnya sampai S7 begitu apakah orang yang bagaimana IPK-nya besar bukan 3-4 koma sekian tapi Nabi menjawab adalah orang yang cerdik pandai yang cerdas orang yang ingat bahwa dunia berbatas dengan kematian sadar bakalan mati sehingga memikirkan apa yang harus dibawa untuk menghadapi yaumul akhir ini yang mereka buat dalam hidup ini maka orang-orang yang percaya dengan adanya yaumul akhir ada yang zolimin terserah Allah ada yang ngatain biarin aja dosa-dosa dia semuanya fokus banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak keadilan dirasa sulit didapat inilah dunia tapi nanti bakal ada ahkamul hakimin ada hari maliki yaumid din dimana semuanya bakal diadili siapa saja di akhirat nanti akan diadili di dunia ada rahman enggak ibadah pun masih diberi tapi di akhirat rahim kalau enggak ibadah enggak ada ampun di akhirat nyesel tiada guna kalau di dunia masih ada yang nolong dan ini menjadi pegangan muslim bahwa dia yakin adanya Allah Allah kirim namanya malaikat yang membawa kitab-kitab suci Allah kirim namanya Rasul sebagai contoh dan teladan dan misi besar Rasul adalah yaumul akhir untuk menghadapi daripada hidup dan yaumul akhir nanti ke-6 akan diterangin kudu fahami di dunia ini ada takdir baik ada takdir buruk anda bisa berencana tapi bukan perencana ini paham muslim hidup akan tenang program dia bukan sekedar bagaimana hidup enak tapi dipikirin juga bagaimana supaya mati enak inilah keimanan dengan adanya hari kemudian maka kita kudu yakin ada namanya hari kemudian dan kita keyakinan itu melahirkan di dunia pakai rumus aji mumpung mumpung masih hidup apa yang bisa dibawa ke akhirat bawa apa saja sebab dunia mazru'atul akhirah dunia adalah ladang bercocok tanam dimana panennya di akhirat andai sudara ibadah baca sorawat baca zikir lalu anda dikasih kesuburan itu bukan gaji bonus gajinya nanti di akhirat dunia ini bukan negeri balasan tapi negeri cubaan begitu maka sekaranglah bersocok tanam mumpung kiamat belum datang pada diri kita jangan ngomongin kiamat kubrok nanti takut umur gak nyampe begitu maka ibadah yang benar zikir yang banyak bertaubat yang tinggi malu perjalanan kita udah panjang ketika ada orang ditanya kakek-kakek oleh imam ibrahim bin adham kamu umruk berapa umur mukek dia bilang siti nasana umurku 60 tahun aduh udah jauh perjalanan anda dikit lagi sudah mau injuri time dikit lagi udah mau nyampe kepada Allah apa persiapan mu ngadepi ketemu Allah yang bakal isinya ada neraka ada surga kemana itu yang kamu harus persiapkan dengan perjalanan mu yang jauh ini daripada hari demi hari yang Tuhan berikan maka orang itu menangis berbenah dari hari yang ada inilah namanya khusnul khotimah jangan makin tua demenya nongkrong nongkrong yang kurang ada guna kongres kongko kongko ora beres kita harus banyak main ke tempat tempat yang putih karena rambut juga udah mulai putih maknanya kudu main ke tempat tempat yang putih kenapa sebagai bentuk keyakinan adanya yaumul akhir kita kudu ibadah kita kudu ibadah dan kita kudu ibadah inilah pentingnya berbicara tentang yaumul akhir hari kemudian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita bersama taufiq dan hidayah ma'unah dan inayah sehingga kita dari umur yang tersisa kita diberi kemampuan untuk mengisinya dengan amalan-amalan yang Allah redai dan Rasulullah cintai amin ya rabbal alami segini aja ngaji kita gak mau banyak-banyak minta maaf ada yang ditanya mungkin darilah materi ini atau diluarnya sebelum doa dipersilahkan wallah wa adham